Masyarakat warah daerah ini, Pak? Masyarakat warah daerah PBKI ini diadakan setiap 5 tahun sekali untuk daerah Jawa Timur. Kita mengadakannya setelah kita selesai munas PBKI yang dilaksanakan di Makassar, yang diikuti oleh semua DPD di seluruh Indonesia. Program apa yang mau diterapkan di PBKI kali ini untuk kedepannya? Kita punya 6 bidang, ada bidang kesehatan, bidang hukum dan HAM, bidang lingkungan hidup, bidang rohani, dan bidang IT, teknologi informasi. Untuk kedepannya, kami ingin supaya semua wanita yang tergabung di dalam PBKI itu seperti mutu kami adalah menjadi garam dan terang bagi lingkungan. Artinya kami memberikan dampak kepada lingkungan. Kami di dalam program kerja mengadakan penyuluhan-penyuluhan bersama dengan organisasi wanita-wanita yang lain yang tergabung di Jawa Timur, penyuluhan tentang kekerasan terhadap anak, trafficking, penyuluhan tentang pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, supaya semuanya itu bisa dihindarkan. Kita lakukan di gereja-gereja dan lingkungan, supaya semua dari kita ini melek terhadap itu semua dan tahu melindungi anak-anak kita. Agedaya terdekatnya apa, Bu? Kita akan coba lakukan semua itu. Yang pertama yang terdekat adalah konsolidasi dari organisasi. Bu PWI Jawa Timur ada berapa anggota? Untuk PWKI di Jawa Timur, kita punya 14 DPJ dan ada anak cabang, PAC, ada ranting-ranting. Kita juga punya sekolah Yayasan Tabita yang mengelola pendidikan di Jombang dan di Kediri. Satu, dua, tiga, satu. Oke. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke.